Bandara Adi Sumarmo pertama kali dibangun pada tahun 1940 oleh pemerintah India Belanda sebagai lapangan terbang darurat. Awalnya bandara ini bernama lapangan udara panasan karena berada di lokasi yang panas. Pada saat tentara Jepang datang bandara ini sempat dihancurkan oleh Belanda namun kemudian dibangun lagi sebagai basis penerbangan militer oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka maka otoritas diambil alih oleh penerbangan Surakarta pada tanggal 6 Februari 1946. Penerbangan Surakarta berubah menjadi pangkalan udara panasan pada tanggal 1 Mei 1946 dan hanya digunakan untuk kepentingan militer. Namun pada akhirnya dibuka secara komersial pada tanggal 23 April 1974. Garuda sebagai pelopor penerbangan membuka rute Jakarta Kemayoran Solo dan Solo Jakarta Kemayoran dengan frekuensi 3 kali seminggu. Akhirnya pangkalan udara panasan berubah menjadi bandara Adi Sucipto pada tanggal 25 Juli 1977 yang berasal dari kata Adi Sumarmo Wiri Yoko Sumo, adik dari Agustinus Adi Sucipto pada tanggal 31 Maret 1989. Bandara ini ditetapkan menjadi bandara internasional dengan melayani penerbangan rute Solo-Kuala Lumpur dan Solo-Singgabor-Cangi. Bandara internasional Adi Sumarmo melayani penerbangan rute Kuala Lumpur. Pada tanggal 1 Januari 1992, bandara Adi Sumarmo dikelola oleh perusahaan umum Angkasa Pura I yang pada tanggal 1 Januari 1993 berubah menjadi status PT Angkasa Pura I sampai sekarang. Di sekitar bandara kini banyak digunakan oleh masyarakat untuk bermain atau sekedar berhenti sejenak. Kunjungan akan meningkat pada saat ada pesawat yang lepas landas atau landing dan juga pada hari minggu dan liburan. Lingkungan bandara akhirnya menjadi rame dengan pedagang, makanan, dan souvenir dan bahkan usaha lainnya. Eka melaporkan